Temen gak ada sama sekali temen Gak ada sih Temen sekolah Oke karena kayaknya anak-anak SMA Sepulis 1 atau Bangao nih gak mau speak up Saya bantu speak upin ya Biar lebih mudah saya tunjukin foto-foto chatnya dengan Hyrel aja ya Ini yang pertama nih Hyrel ini Arkin dari 11 IPS Oke Gimana rasanya sekolah di Bangao? Enak kok? Oh bagus lah Oh ya satu kosong gak Ini yang kedua Hyrel belok Pramuka gak ikut Hyrel hari ini gak dulu maaf ya Minggu depan diikut pertemuan ya Hyrel Ini dikirim link untuk pendaftaran Pramuka Ini diminta tolong diisi ya Nih Sekelasmu BTW NUW Butuh bantuan gak untuk tugas Bahasa Indonesia? Oke Iya Hyrel gak paham banget Oke Ntar aku share doknya ya Seriusan Ini dikasih contoh dan yang lain Kurang apa ya Hyrel? Nih Kalian baca sendirilah udah males aku Nah ini juga ada chatnya Varel dengan Naldo Evander yang cukup panjang Kalian bisa lihat di akunnya Naldo Evander Sumpah kalo kalian baca cek antara Naldo sama Varel nih Naldo Evander nih udah ngebantu Varel banget loh Kurang apa lagi Hyrel? Sumpah nih anak Playing trick team banget anjir Terus kata Varel kan gak ada yang main ke kosannya Ya itu aja Varel Kan baru beberapa hari Varel skala disitu Kalo yang langsung dateng ke ruasan tuh Varel Itu kalo Varel mesen cewek di micet Langsung dateng tuh Varel ceweknya Nih Varel bilang thank you sudah sepemahaman Kita baca nih konteksnya apa nih Udah tinggal sama nenek aja kalo urusan prestasi itu belakangan yang penting nenek aja dulu Info nih buat kalian Nenek Varel tuh juga diurus oleh dokter Richard Bukan oleh dokternya sih tapi oleh timnya Yang gue bingung nih apa Varel ngerasa lebih bisa mengurus neneknya daripada dokter Richard Terus baca juga di bawah nih Jalan sukses beda-beda Ada yang berprestasi Ada juga sukses tanpa prestasi Nih maksudnya apa Varel? Varel mau sukses dengan sensasi gitu Sensasi kayak serang drama-drama Maksudnya apa Varel? Nih kalo ada yang tau maksud Varel apa nih Tolong komen ya Foto ini pula kita bahas Varel bilang terima kasih sepemahaman Kita baca nih Kamu juga dimanfaatin sama dokter Richard Lebih baik kamu pilih jalan sendiri jangan dikontrol orang lain Nih maksudnya dimanfaatkan bagaimana ya Varel? Bukannya dengan kehadiran dokter Richard Varel juga mendapat exposure Lagian Varel, kamu tuh siapa? Tanpa kamu pun dokter Richard sudah terkenal Varel ini cara pikirnya gimana sih? Kalo di tiktok buat video sedih-sedih Bilang mau sekolah, mau ini, mau itu Giliran udah dibantu Eh, malah dibilang dimanfaatkan Ini maksudnya gimana Varel? Next, kita bahas foto ini nih Kamu gak minta selama ini dari dia Dia yang menawarin Maksa kamu Jangan takut Allah selalu bersamamu Kapan ya dokter Richard pernah maksa Varel? Kalo yang aku liat-liat sih Dokter Richard tuh menawari Terus kamu juga bilangnya siap-siap aja Harusnya kamu mikir dulu sebelum mengambil keputusan Mungkin maksud Varel yang FKUI tuh ya Tapi kan dokter Richard ada bilang Kalaupun gak lulus FKUI Ya gak apa-apa Kamu nanti dijadikan manager di perusahaannya Jadi titik pemaksanya tuh dimana sih Varel? Next, kita ke foto ini Bener banget dia disana hanya butuh teman aja yang care Cause dia sendirian jadi intinya dia kesepian Sedikit informasi ya teman-teman Jadi saya nih alumni Bangau juga SMA Superior 1 Palembang Dan saya punya kenalan Di SMA kelas 11nya Jadi sebenarnya Sudah banyak loh siswa di Bangau ini Yang ngedeketin Varel Malah ada yang udah ngajakin nonton Ada yang ngajakin hangout tuh ke Ampera kan Dan lain-lain masih banyak Jadi maksudnya butuh teman gimana ya Varel? Ini kayaknya kamu yang gak mau berteman Sama anak-anak SMA Superior 1 Terus aku denger-dengar juga Katanya kamu ada sedih Gak tau sedih nangis atau gimana Waktu gak bisa ngerjain soal fisika Itu gimana Varel? Cuma karena gak bisa ngerjain fisika Terus kamu sedih gitu ya Terus kita lanjut ke foto ini nih Ini backgroundnya pake foto kelas SMA Superior 1 Palembang ya Varel Yuk kita baca yuk Kenapa mundur? Kan masih beradaptasi Saya tidak akan melanjutkan yang menurut saya sangat tidak nyaman Ini pake background Kelasnya ya Maksudnya gak nyaman gimana ya Varel? Saya ini alumni sana loh Ini maksudnya sekolahnya yang jelek Siswanya yang gak ramah Gurunya yang gak kompeten Atau gimana nih? Atau mungkin agamanya ya yang gak banyak Islam Tapi saya juga kuliah di perguruan tinggi negeri Saya minoritas loh Lebih banyak yang Islam Ini Varel maksudnya mau yang Islam aja gitu Atau gimana? Dulu presiden kita Habibie aja Itu kuliah sampai di Jerman loh Varel Di Jerman tuh sedikit yang agama Islam Atau mungkin kamu gak bisa ngikutin pelajarannya ya Tapi kalau gitu berarti secara gak langsung Kamu menjalankan sekolah kamu dong Kan katanya Varel ranking 1 Terus banyak prestasi Ikut olimpiade Tapi kok baru segini Udah nyerah Kalau emang bener Aku jadi mikirnya gini loh Ranking 1 aja begini Apalagi yang ranking terakhir Waduh Terus kita lanjut ke foto yang ini Kocak sih menurut aku Kalian baca nih Pertama live langsung 10k Iya sih 10,4k Ini maksudnya Varel Varel bangga gitu Penontonnya 10 ribu Varel bangga jadi artis gitu Ingat Varel Ketenaran gak selama yang bertahan Apalagi kamu udah buat masalah kayak gini Bisa sih Nanti tenar lagi Kalau kamu buat sensasi lagi Kalau emang iya Ditunggu ya Varel Sensasi-sensasi selanjutnya Terus terakhir nih Yang buat aku shock Kalian baca nih kata Varel Dan baru buka tiktok Ngelihat konten yang support banget Kalau kalian lihat videonya Miss Ajeng ini Kalian juga bakal shock sih Kok bisa-bisanya Varel bilang ini support Di video itu Miss Ajeng ada bilang Kalau si dokter tuh Rada-rada gitu Terus ngangkat Varel nih karena ada Maksud lain Astagfirullah Varel Jadi kalau aku lihat Lihat dokter Richard nih Kayak menolong Enggian pakai istilah dogi lah ya Karena Agak kasar Menolong singa Eh sudah ditolong Malah diterkam dokter Richardnya Jadi itu Menurut pandangan aku ya Jadi kalau kalian ada pandangan yang berbeda Silahkan sampaikan di kolom komentar Tapi kalau menurut aku Varel ini udah kelewatan batas Lo respect untuk Varel Selamat menikmati